Only on Otoblitz Otoblitzer, kali ini Otoblitz Media Sinergy berada di Singapura untuk mencoba langsung Porsche Macan Turbo Performance Package Bagaimana keseruan dan perjalanan serta kemampuan mobil ini di Singapura? Zaldi Mukhtar melaporkan untuk Otoblitz Media Sinergy, Motor Trend Indonesia, Otoblitz TV Youtube Channel, dan Otoblitz.net Otoblitzer setelah kami diberi pengarahan oleh instruktor mengenai eksterior, interior, serta performance engine spesifikasi mobil ini memang kita pakai untuk dicoba dan merasakan performance, handling, dan kenyamanan mobil ini. Secara keseluruhan desain modinya gak ada bedanya sih sebenarnya dengan versi Macan Turbo yang biasa. Namun sisi eksteriornya diberikan nuansa racing yang terinspirasi dari Porsche Motorsport yang ikonik. Nah mobil ini juga memiliki ketinggian yang lebih rendah 15mm dari versi Turbo. Sedangkan piece brakenya ini dia berdiameter 390mm. Ini saya dikenapotnya dengan 4 lubang exhaust, jadi lebih kelihatan sporty dan mobil yang bertenaga. Kita bisa lihat nih ada mode sport yang bisa dijadikan pilihan. Walaupun begitu, raungan mesin yang sangar itu masih bisa kita dengar. Dengan cara menekan tombol nih yang ada bergampar kenalpot, jika ditekan maka flap kenalpot akan membuka. Raungan mesin pun akan lebih jelas terdengar dan lebih gahar gitu. Nah mobil ini kan berkapasitas 3600cc dengan dibekali mesin V6 Turbo ganda. Nah mobil ini bisa digenjot hingga 440hp. Nah kalau soal interior nih, ada beberapa update sporty seperti jok kulit dan trim yang bernuansa merah. Untuk di sektor atap, terdapat panoramik roof. Didukung oleh display infotainment berlayar lebar di bagian tengah dashboard. Transmisi sekarang saya posisinya adalah Matic. Di sini juga ada pedal shift untuk manual. Yang kiri untuk menurunkan kecepatan. Dan yang sebelah kanan untuk meningkatkan kecepatan. Macan Turbo Performance Package ini terasa sangat nyaman. Karena tetap dibekali oleh sistem Porsche Stability Management, PSM, dan Porsche Traction Management. Jadi untuk kenyamanan masih tetap ada. Jadi di lokasi kita ini banyak mobil-mobil terbesar. Jadi kita mesti atur. Dan memang juga tidak bisa kita melebihi batas kecepatan yang ada. Jadi tadi barusan saya kick down sedikit. Suaranya menggelegar. Memang enak. Dan fun mobil ini. Sebagai mobil performance. Untuk Porsche Macan ini sangat baik lah. Oke Auto Blitzer. Demikian perjalanan kami di Singapura. Bersama Porsche Macan Turbo Performance Package. Nantikan liputan menarik lainnya hanya di Auto Blitz. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.